Intro Halo Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang Ya Leo, welcome itu ya, selamat datang, selamat datang itu ya, welcome Terima kasih banyak kamu klik video ini Di bulan Ramadan kita fokuskan antara Maret sampai pertengahan April Ada kejutan untuk Leo, ini tentang hal apa Kejutan ini akan didapatkan oleh para Leo di seputaran Ramadan Tetapi tidak 100% akan cocok, bisa hanya beberapa aja yang cocok Kamu silahkan sesuaikan sendiri situasi dan kondisinya Dibantu channel ini berkembang ya, caranya kamu bisa kasih jempol ke atas Lalu bisa juga memberikan apresiasi super thanks Di subscribe, karena memang banyak dari yang nonton 50% belum subscribe Belum diaktifkan loncengnya, kenapa ya Dibantu dong, agar channel ini bisa berkembang ya, buat yang baru berkenalan Silahkan ambil personal reading berbayar, Leo Chat, WhatsApp, admin itu caranya Karena beberapa di antara kamu, banyak yang bertanya di komentar ya, kata admin saya Gimana caranya? Sudah disampaikan di video bawah Ambil personal reading berbayar, chat, WhatsApp, admin Untuk yang berbayar, katalog pilihannya ada di WhatsApp, admin Jadi kamu tinggal lihat saja Baik Leo, kejutan untukmu di Ramadan ini Kita lihat situasinya seperti apa Leo, ini bisa vice versa ya, terbolak-balik guys Tertukar dengan energi yang berdiling sama kamu, Leo Kita lihat ada kejutan apa di Ramadan ini untuk Leo Kartu yang pertama kamu punya support Lalu ada practice And then ada sensitivity Saya boleh katakan ini adalah sebuah petunjuk ya Petunjuk untuk kamu melakukan sesuatu Seperti dukungan juga saya lihat beberapa Leo Mendapatkan dukungan Kemudian juga mendapatkan petunjuk melalui intuisinya Dan juga saya melihat disini Ada jalan kamu untuk menemukan duniamu Wow, ini bagus Ada jalan untuk kamu menemukan duniamu Ini kejutannya tentang apa ya Kenapa yang muncul kartu support Jadi tujuan kamu akan mendapatkan dukungan Tujuan hidupmu akan mendapatkan dukungan Kamu juga akan menemukan jalan untuk menuju ke arah sana Oke, dan juga ada petunjuk melalui intuisi Sudah ada Satu kartu yang loncat tadi Oke Memang mungkin beberapa Leo tidak memahami ya Dengan apa yang terjadi Apa yang berlaku pada Leo gitu loh Tetapi di setiap kejadian, peristiwa yang kamu alami Selalu ada tujuan yang mulia Gitu loh Dalam kehidupan kamu Leo Misalnya Ada hal-hal yang Kamu rasakan tidak begitu bagus Tidak begitu menyenangkan untukmu Kamu kan sekarang gak tahu Apa yang Tersimpan di sana Ada hikmah Ada pembelajaran Itu seperti menempa Atau melatih kamu agar mental Kamu menjadi sosok yang kuat Oke Ada berkah Yang akan segera Kamu dapatkan Di setiap kejadian Apapun itu Ada forgiveness Cobalah untuk berhenti Memikirkan masa lalu Karena yang lalu yaudah Biar aja berlalu Jika kamu tetap ada di situasi itu Maka Kamu sama dengan membuang-buang waktu kamu Kamu bisa Meng-create Atau membuat Mimpimu Menjadi sebuah realita Atau kenyataan Ya Sejak saat ini Apa yang kamu mimpikan Apa yang kamu Harapkan Apa yang kamu inginkan Realisasikan Mulai dari Ramadan ini Tapi ya itu tadi syaratnya Kamu melepaskan Apa yang sudah terjadi Melupakan masa lalu Tidak fokus di masa-masa yang dulu Kayak gitu Oke Urusan hati Urusan Perasaan Sebenarnya Tidak ada Hal yang baik Atau buruk Oke Setiap hal yang terjadi Yang akan kita ambil ke depan Itu adalah sebuah pilihan Otomatis ketika kita memilih sesuatu Kita juga Mesti siap Dengan segala Resikonya Dalam nih pesannya Tapi kejutan apa Secara Situasi Secara kondisi Yang lebih detail Leo Kejutan di Ramadan ini Kita cek ya Leo Oke Yang pertama kamu punya Queen of Cups And then Death Berikutnya juga The Star Oke Enam kartu lagi ya Ada Four of Wands Selanjutnya Seven of Swords Judgment Five of Swords The Fool Six of Pentacles Secara umum Saya melihat disini Kejutan padamu Di bulan Ramadan Sepertinya memang Benar-benar terkait Dengan masa lalu ya Terkait dengan masa lalu Terkait dengan hal-hal Yang memang sudah berakhir Atau harus berakhir Dalam hidupmu Let's say Kalau kita bicara Soal hubungan asmara Ada sebuah situasi Hubungan asmara Percintaan Yang tidak berhasil Disini Saya lihat Karena energi manipulasi Karena energi pengkhianatan Yang saya lihat Oke Tapi justru dengan Situasi yang berakhir ini Akan terbuka jalan baru Leo Akan ada kesempatan Untuk membuka lembaran baru Ya Tapi ingat Energinya memaafkan Ada semacam Perjalanan menuju ke pernikahan Saya lihat Beberapa di antara Leo Mungkin Ada seseorang yang datang Kepada kamu Di Ramadan itu Dan dia benar-benar Menawarkan sebuah hubungan Yang serius Ada perasaan mendalam Yang dia sampaikan Kepada kamu Intinya orang ini Benar-benar akan Menjadi supporter Terbaik kamu gitu ya Apapun langkah yang kamu ambil Kedepannya Itu adalah untuk Mendukung kamu Dia benar-benar Mendukung kamu Dan dia benar-benar Ada ikatan Emosional yang sangat mendalam Mungkin kalau ini Sebuah hubungan asmara Berarti dia menawarkan Hubungan yang serius Ada pernikahan Ada Pertunangan Gitu loh Cuman Yang menjadi masalahnya Disini adalah dirimu Leo Kamu masih belum bisa Melepaskan mungkin ya Dari situasi masa lalu Karena kamu ada trauma Disini Yang saya lihat Ada energi judgment juga Kamu seperti trauma Dengan Hal-hal yang sebelumnya Tidak berhasil Tapi Taukah kamu Bahwa dia Seseorang yang datang Itu akan memberikan harapan Kalau kamu Sudah ada di situasi Ruangan yang remang-remang Ya saya lihat Karena lentera kamu Sudah hampir padam Kamu seperti tidak Melihat cahaya lain Orang ini akan datang Dan memberikan harapan Pada kamu Dan orang ini Akan menunjukkan Siapa dirinya Bisa membuat kamu Melepaskan diri Dari Situasi keterikatan Sama masa lalu Ada six of pentacles Ini adalah Balancing Kestabilan Dia akan memberikan Sesuatu yang kamu Butuhkan Leo Ini kejutan Sesuatu yang kamu butuhkan Itu akan kamu dapatkan Di periode Ramadan Bukan hanya sekedar Pasangan Urusan percintaan Menyembuhkan situasi Kelukaan dari masa lalu Tetapi juga Saya melihat disini Harapan yang muncul Di Ramadan ini Cukup bagus Ya Soal usaha kamu Yang mandek misalnya Atau soal usaha kamu Yang hampir selesai Hampir tidak berhasil Ada Muncul strategi-strategi Baru Yang bisa kamu terapkan Dan pada akhirnya Di Ramadan ini Usaha kamu akan Bisa bertahan Akan bisa Belum settle Tapi paling tidak Ini akan stabil Energinya Itu di usaha Di karir pun juga begitu Semacam fondasi Yang kamu rintis Itu bisa Kamu dapatkan Sebuah kestabilan Di Ramadan ini Ini benar-benar Kejutan Karena apa? Karena yang kamu Lakukan Hampir saja Tidak berhasil Ya Tapi di luar Dugaan Kejutannya Justru ada Strategi baru Yang kamu temukan Dan kamu Implementasikan Pada akhirnya Bisa seimbang Oke Bisa Kamu wujudkan Keinginan-keinginan Dan harapan kamu Petunjuknya Melalui intuisi ya Tadi sudah Terlihat Apapun kondisi Yang kamu alami Sebenarnya ini Merupakan latihan Buat kamu Latihan secara mental Secara pola pikir Mindset Secara skill Dan ingat Universe memberikan support Kepada kamu Bisa melalui Orang-orang yang peduli Sama kamu Atau bisa juga Melalui dirimu Sendiri Tidak perlu fokus Dengan kejayaan Masa lalu Atau Fokus dengan Kegagalan masa lalu Karena Yang lalu sudah Sekarang yang penting Adalah kedepannya Seperti apa Oke Tidak ada salah dan benar Segala strategi Sampaikan dulu Lakukan dulu Baru kemudian Dievaluasi hasilnya Seperti apa Jadi tidak usah Terlalu overthinking Misalnya kamu Wah nanti salah Nanti bakalan berhasil Tidak perlu seperti itu Lakukan aja terus Lakukan aja dulu Harus ada pilihan Harus ada tindakan Harus ada langkah yang konkret Maka dari situ Kamu akan memahami Oh ternyata yang ini Kurang tepat Oh yang ternyata yang ini Kurang bisa menunjukkan hasil Let's say Minimal pada bulan Ramadhan Sampai pertengahan April Saya melihat Kalau di usaha kamu Bisnis Atau karir kamu ya Minimal pekerjaan Ini akan stabil Tapi ya itu tadi Ada beberapa hal Yang harus kamu lewatkan Atau kamu lepaskan Kamu ikhlaskan Ya Jangan sampai nanti Kamu merasa drop banget Kemudian kamu merasa Buntu Tidak seperti itu Kamu mesti memaafkan Apa yang sudah terjadi Ya Oke Ini adalah kejutan Untukmu di Ramadhan Silahkan Disesuaikan Kamu ada di titik mana Apakah di pekerjaan Kamu Bisnis kamu Atau hubungan Asmara kamu Leo Apa lagi yang perlu Kamu tahu Kejutan untukmu Di Ramadhan ini Ya Sukses Dengan rencana Dan kerja keras Sudah terlihat Di sini pesannya Bahwa Kejutannya adalah Kamu punya peluang Sukses dengan Usaha Bisnis Perencanaan Dan kerja keras Kamu Oke Beberapa keinginan Dirimu dan keluarga kamu Akan bisa Kamu Wujudkan Satu kartu Yang terbuka Di sini Kamu berdiling Atau berkorelasi Dengan seseorang Yang energinya Maskulin Orang ini cukup Tegas Orang ini Sungguh sangat Punya sikap Banget Saya lihat Ada Sebuah situasi Masa lalu Yang terkait Dengan Rasa terluka Kamu merasa Terluka Kamu merasa Dihianati Sesuatu yang Mungkin Belum berhasil Kamu Lakukan Belum berhasil Kamu kerjakan Karena Ada trik Dari seseorang Kamu ditipu Dimanipulasi Tapi karma ini Akan kamu Rasakan Karma baik Akan kamu terima Termasuk juga orang yang Mengkhianati kamu Menipu kamu Mereka juga akan Mendapatkan Pembalasannya tersendiri Satu kartu lagi Tau Kamu yang menunggu Kabar Kabar baik Menunggu paket Paket tertentu Menunggu informasi Sepertinya di bulan ramadhan Itu ada informasi Yang akan mengejutkan Buat kamu Ini kejutannya Bisa jadi energi Seseorang maskulin Tadi Maskulin ini Bisa laki-laki Bisa perempuan Tapi dia adalah Orang yang tegas Orang yang punya sikap Orang yang pemberani Berani mengambil resiko Ini energinya Baik Ambil yang baik-baiknya Saja Yang positifnya Saja Leo Kita ketemu lagi Di energi yang lain Jangan lupa dikasih Jempol ke atas Like, subscribe, klik loncengnya Bye-bye Selamat menikmati